Ya pokoknya, misalnya kita mudah-mudahan, kita kesehatan, ini panjang tubur, ini tampaknya seperti ini, dimudahkan dari segala macam. Minta lupa juga, yang saya hormati adik-adikku, remaja-remaja yang cantik, yang ganteng ya. Pada malam hari ini, ini malam pertama, saya sangat senang dan gembira ya. Yang pertama, buat adik-adikku semangat, buat mengembangkan budaya, seni dan budaya, bahwa silat betawi ini banyak bermacam-macam akhirat. Dan Pak B. Mari pesat, bahwa semua yang namanya gerak, yang namanya silat, tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Mau beksi, mau kontek, mau seliwa, mau tingkrik, mau gerak, itu semuanya bagus. Dan kita harus memperkuat, memperkuat sesama pesilat ini. Jangan saling, pesan, jangan saling menjatuhkan sesama pesilat. Jangan saling iri dan ganti sama pesilat. Dengar ya, semangat. Semuanya kita harus bangun, bangkit. Sebagai orang betawi, karanya bagaimana kita harus semangat. Ya, pokoknya di mana, saudara? Nih, contoh, Mbak B. Mari dari beksi. Ya, dari gerak, dari sumiwa, dari kontek. Tonton, ini buat kalian adik-adik semua. Kita semua tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang berantem. Alhamdulillah kita jadi satu. Ya. Paham? Paham semua? Paham. Kita ingat, satu pesan babi madi. Nih, ya. Ini orang tua semua. Ini guru-guru kita semua. Kita harus akur. Gurunya aja akur bagaimana nanti anak gurunya. Sebagai contoh dan toleran kita, jangan saling menjatuhkan di antara sesama pesilat. Tuh, dengar. Semua pesilat, semua gerakan, semuanya babi. Tidak ada yang berantem. Kita hormati karya budaya guru-guru kita. Guru leluhur kita ini sangat susah mengambil belajarnya pada saat ini. Kalian maksudnya enak, kita pada tiga belajar. Dulu mau belajar aja naik sepeda, jalan kaki. Dulu mau belajar aja, mau minumannya susah. Latihan dulu, udah peringatan, belum pada minum loh. Sekarang mau belum latihan, udah pada penyak. Belum latihan, udah pada ngopi. Belum latihan, udah pada minum. Dulu, jaman dulu, latihan. Tanya ke orang tua Tuta. Dulu susah gak latihan? Pada jalan, jauh-jauh. Ini mah teket. Latihannya bisa dipukulin. Dulu mah latihan. Ini sendiri ya. Udah gitu gelap. Ya, sekarang betul. Latihan, latihan, lampu, boyak, boy. Mupanya pada kelihatan. Dulu mah latihan mempake kipah. Bayarnya uang minyak. Sekarang mau udah pake minyak. Pakai gas. Buang gas. Ya. Terima kasih. Ingat pesan Babe Madi. Semangat ya. Semangat gak? Semangat. Semangat. Dua pesilat, lima pesilat. Akhirnya sampai di angka lima pesilat. Insya Allah. Nah, dengan adanya seperti ini. Ada orang yang pengen nih. Ya, kayak orang budaya. Sini budaya. Dengan adanya kita bersatu seperti ini. Sial Allah nanti kita diajak tuh. Kayak guru kita. Pertama perlu lenong. Perlu palang pintu. Perlu marawi semuanya. Nanti bilang nanti disini. Contohnya nih, gimana nih? Di penurahan, di penurahan, di penurahan. Di penurahan, di penurahan, di penurahan. Dia udah tinggal cari disini. Buat budaya. Bama bodi Rauh Blom. Karena yang banyak berusaha disini. Karena kenapa? Adanya melatihan jauh Tuhan seperti ini. Insya Allah saya pesan buat guru-guru semua. Undang ya. Rekan-rekan pesilat-pesilat layak. Apabila ada yang mau mendatalkan diri. Dia buat melatihan jauh Tuhan saja. Insya Allah nanti kita jual dengan adanya kita bisa latihan jauh Tuhan. Buat seni budaya. Buat kita kebaru selapa. Buat kita kebaru, maka kita udah ada nilai jual. Contoh, buat acara perangai selama tahun Jakarta. Atau ulang tahun daerah kita, kampung kita. Kita udah gak bingung-bingung. Bawa aja anak-anak kita. Kayak gitu aja. Bapak B. Mali pesan. Semua harus semangat. Kasian guru-guru kita tuh. Amal guru dia pada peduli. Amal guru dia pada sayang. Denger gak? Dia adalah salah satu orang tua kita tuh. Mertua orang tua kita guru kita. Harus kita hormati. Satu dengan yang lain. Itu aja. Karena waktu udah kemalaman. Insya Allah. Emangat terus. Oke gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati